Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Medan Bersama saya Janet Li sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama hari ini Banjiro pengenangi ratusan rumah warga di kota Medan Intro 6 orang ditangkap dalam penggerbekan narkoba di kawasan Jerma 15 Kampung Perjuangan Kota Medan Jelang Pilkades rentek di Kabupaten Langkat Sejumlah logistik mulai didistribusikan ke 23 kecamatan Kita ke informasi yang pertama banjirop mengenangi ratusan rumah warga di 3 kecamatan di kota Medan Kamisien Kecamatan Medan berlawan Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuhan adalah wilayah yang terdampak Banjir pasang air laut setinggi 50 cm ini masuk ke permukiman warga siang hari dan akan kembali surut di sore hari Warga yang terdampak pun terkesan pasrah dengan memilih bertahan tanpa mengevakuasi barang-barang miliknya Dalam sebulan terakhir banjirop sudah terjadi selama 3 kali Satu pohon angsana berukuran besar tumbang berutupi ruas jalan Saktilubis Kota Medan Rabu Malam Tumbangnya pohon berusia belasan tahun itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang Pohon angsana yang tumbang mengakibatkan arus lalu lintas terhalat Sejumlah pengendara terpaksa putar balik akibat seluruh batang pohon menutupi badan jalan Saat kejadian seorang pengendara sepeda motor mengalami luka ringan akibat terjatuh saat berupaya menghindari tumbangnya pohon Berselang satu jam setelah tumbangnya pohon dan hujan meredah Petugas Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Medan langsung melakukan pemotongan dan pembersihan pohon yang tumbang Selama pembersihan arus lalu lintas terpaksa ditutup menghindari terjadinya keselakaan dan kondisi yang membahayakan bagi para pengguna jalan Sebuah perkampungan yang selama ini dikenal Sebagai lokasi transaksi narkoba di Kota Medan digerebek polisi Sejumlah pria yang diduga sebagai pengguna narkoba berupaya kabur dari sergapan petugas Selain menangkap enam terduga pelaku narkoba, polisi juga menyita beberapa mesin judi Maraknya penyebaran narkoba di kawasan Jermal 15, Kampung Perjuangan Kecamatan Percut Setuan Petugas gabungan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan melakukan penggebekan narkoba di kawasan tersebut pada Rabu sore Setibanya di lokasi petugas langsung mengejar para pelaku yang diduga pengguna dan pengedar narkoba dengan melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara Mendengar suara tembakan tersebut, pelaku kemudian kocar kacir hingga meninggalkan motor mereka Dua pelaku yang tidak dapat melarikan diri berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan Polisi juga menangkap satu orang yang diduga sebagai bandar narkoba dan menggeledah isi rumahnya Di rumah tersebut, petugas menemukan plastik klip, timbangan kecil dan uang yang diduga hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu Di lingkungan yang sama, petugas juga menangkap tiga orang lainnya dengan kedapatan membawa sabu-sabu yang sudah dikemas ke dalam plastik klip Kasar narkoba Polresta Besmedan menjelaskan selain barang bukti dan terduga pelaku narkoba Polisi juga menyita tiga unit mesin judi dan empat sepeda motor milik terduga pelaku Dari hasil GKN hari ini kami mendapatkan ada enam tersangka, enam pelaku Di mana satu sudah kita pastikan sebagai pengedar dan yang lainnya dari pengakuannya pengaku menggunakan Tapi nanti kita dalami lagi dan juga akan kita laksanakan tes UD Kemudian selain itu barang bukti yang dapat kami temukan ada sekitar 10 gram narkotika jenis sabu Untuk berat pasti nanti akan kita bimbang lagi, beberapa alat pakai sabu dan uang sebanyak lebih kurang 3 juta rupiah Selain itu di sekitaran TKP kami juga menemukan ada mesin judi jenis checkboard sebanyak 5 juta Usai penggerbekan, enam terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Besmedan untuk jalani pemeriksaan Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Medan Informasi lainnya untuk Anda, kasus tewasnya tahanan bernama Hendra Syahputra di tahanan Polresta Besmedan menemui babak baru Terungkap penyiksaan yang dilakukan personal polisi yang menewaskan tahanan kasus pencabulan itu pada sidang dakwaan di pengadilan Negeri Medan Dugaan keterlibatan anggota Polresta Besmedan, Aibda LS dalam kasus penyiksaan yang berujung kematian tahanan bernama Hendra Syahputra menemui babak baru Saat menjadi petugas piket menjaga ruang tahanan, Aibda LS diduga kuat menyuruh tahanan lain menyiksa Hendra Penganian tersebut terjadi pada 25 November 2021 Keterlibatan Aibda LS dalam kasus penyiksaan tahanan ini terungkap dari keterangan terdakwa Hisarma Panca Motan Manulu pada sidang secara virtual Terdakwa Hisarma mengaku diperintah oleh personel polisi bernama Aibda LS yang bertugas di rumah tahanan Polresta Besmedan Menurut pengakuan terdakwa Hisarma, ia diperintahkan Aibda LS karena korban Hendra Syahputra tidak menyetor uang sebesar 5 juta rupiah yang disebut sebagai uang keamanan Atas perintah Aibda LS terdakwa kemudian memaksa korban Mastu Barsi memakai balsam Ketika kasus terjadinya, tahanan yang meninggal di Polresta Bes Kemudian saya langsung cek dan perintahkan untuk diungkap dan kita berhasil mengungkap kasusnya Dan mendalami apa yang menjadi latar belakang terjadinya peremintaan ruang tersebut Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan baik kepada yang melakukan pengenean Termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya Makanya teman-teman kan sudah lihat sendiri, menyaksikan sendiri Malam-malam saya beruduk ke Polresta Bes untuk memindahkan semua tahanannya Ini terjadi karena apa? Terjadinya penumpukan tahanan pada waktu itu juga pandemi COVID Tidak mudah untuk memindahkan tahanan dari Polresta Bes ke rutan Tanjung Kusta Tapi saya berkomitmen pada waktu itu harus dipindahkan Maka insya Allah sekarang sudah jauh lebih tertib Kabulda Sumatera Utara memastikan Aibda LS setengah menjalani proses hukum Atas tuduhan keterlibatannya dalam penyiksaan dan pungli yang menewaskan tahanan Tuti Alawi Hlubis memaporkan dari Kota Medan Seorang bocah sekolah dasar di Kota Binjai diduga tewas setelah dianiaya sejumlah teman sekolahnya Polisi pun membongkar pakam korban untuk mengetahui penyebab kematiannya Bocah berinisial MIA, burusnya 11 tahun, warga Keluran Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Diduga tewas usaha dianiaya oleh teman sekelas Orang tua korban Santri Citradewi melaporkan bahwa anaknya yang duduk di kelas 5 sekolah dasar tersebut meninggal Usai menjadi korban perundungan dan dianiaya oleh sejumlah teman sekolahnya Teman-teman korban sempat mengakui perbuatan mereka saat dikumpulkan oleh pihak sekolah Polres Binjai pun melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi Hingga akhirnya melakukan pembongkaran makam korban yang berada di jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Yang dibantu tim dokter dari rumah sakit Bayangkara, Sumatera Utara Kasatreskin Polres Binjai mengatakan pembongkaran makam dilakukan guna melengkapi penyelidikan Yang dilakukan atas laporan orang tua korban serta untuk mencari tanda-tanda penganiayaan Setelah kegiatan ekshumasi ini, ekshumasi sendiri terdiri dari pembongkaran kuburan Almarhum Kemudian dilakukan otopsi oleh pihak dokter rumah sakit Bayangkara Untuk dilakukan penyelidikan apakah ada organ-organ ataupun tanda-tanda yang diduga Akibat penganiayaan yang mengibatkan korban meninggal dunia Untuk hasil sendiri berapa lama nanti bisa diketahui? Hasil dari otopsi sendiri nanti kami juga masih menunggu dari pihak rumah sakit Bayangkara Mungkin nanti butuh beberapa waktu Apabila nanti hasil sudah keluar nanti kita akan sampaikan ke teman-teman media Hingga saat ini penyelidikan polisi kasus dukaan perundungan anak usia 11 tahun Dengan cara memukuli korban hingga tewas sudah memeriksa sejumlah saksi Rencananya dalam waktu dekat akan memanggil pihak sekolah untuk dimintai keterangan Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Binjai